Halo teman-teman, hari ini gue mau ngejelasin untuk panel 3 pas dengan nama DB LG RS Blast. Ini adalah tampak depan dari panel 3 pas. Panel ini berfungsi untuk memutuskan lampu rustok stop kontak yang ada di ruangan engineering. Disini saya mau ngejelasin masalah panel 3 pas nama-nama barangnya dan bagian dalamnya ini saya kasih tau kan untuk para pemula. Jadi apa sih dalamannya panel 3 pas itu. Disini kita lihat, seperti yang saya tunjuk seperti ini, ini namanya lampu indikator LED atau LED. Nah, lampu LED ini, ini ada dua untuk menandakan power 3 pas. Warna merah untuk power R, warna kuning untuk power S, warna bijel untuk power T. Terus yang disini, ini selektor. Ada dua, ini remote dan lokal. Untuk remote, ini dipergunakan untuk meng-on-kan AC mau itu di lokal atau di remote. Kalau misalkan lokal, dia akan memfungsikan push button yang ada di depan kita. Untuk push button warna merah untuk off, dan warna hijau ini untuk on. Jadi ini tampak depannya. Dan untuk yang dalamnya kita lihat. Yang dalamnya ini kita lihat ada COS atau Chang Oversweep. Pengganti dari MCCB. Toe breaker. Karena adanya ML COS, ya kita pasang COS lah. Dan yang seperti ini, itu yang saya tunjuk seperti itu, itu namanya... BUSBAR. BUSBAR itu untuk menghubung antara breaker yang atas dengan MCC, MCB yang bawah. Nah, yang ini namanya MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Di sini ada beberapa ukuran diantaranya ini, 10 Ampere. Ini untuk menyalakan lampu. Dan yang ini namanya kontaktor. Yang sana itu terminal drone. Yang satunya lagi itu terminal 0. Jadi dalam power 3 pas, itu ada power R, S dan T. Dan yang satunya lagi untuk 0. Jadi isi kabel 3 pas itu ada isi 4. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.